Pemirsa demonstrasi terus berlangsung di beberapa kota dan provinsi di Jordania pasca pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Hanyeh, pada hari Kamis di Teheran. Demo besar berlangsung di Ibu Kota Aman dan di Kota Mut'ah, Provinsi Karak. Aksi unjuk rasa berlangsung di depan masjid-masjid besar serta di depan kedutaan besar Israel di Ibu Kota Aman. Ribuan masa mengutuk praktek genosida yang terus terjadi di jalur Gaza. Jumlah korban tewas hampir mencapai 40 ribu jiwa. Masa demo mengutuk pembunuhan para jurnalis, sekaligus kematian pemimpin Hamas, Ismail Hanyeh, akibat serangan pesawat tak berawak militer Israel di Teheran, Iran. Hanyeh dibunuh di Teheran jelang pelantikan presiden baru Iran, Masud Pajaskian. Demonstrasi pertama sesuai sholat jemaat yang diadakan di masjid-masjid persenjarah, masjid-masjid ketinggalan dari kekalifahan Umar bin Qasab. Teman-teman bisa lihat, masa ribuan merangsat burung pertama mendukung Palestina, mendukung keperdekaan Palestina. Jangan biarkan saudara-saudara kita, Palestina, berdua sendirian. Relawan Indonesia untuk Palestina yang berada di Yordania, Eko Sulistio mengatakan, terbunuhnya Ismail Hanyeh menjadikan situasi keamanan di Yordania dalam kondisi siaga. Apalagi setelah Iran menyatakan dalam 72 jam ke depan atau 3 hari ke depan akan menyerang Israel secara besar-besaran. Sementara itu, bantuan kemanusiaan periode Juli-Agustus dibawa melalui jalur darat menuju Gaza dengan rute jembatan King Hussein di perbatasan tepi barat menuju Zikim Border untuk selanjutnya memasuki Gaza. Alhamdulillah hari ini, tanggal 31 Juli 2024, ini adalah keberangkatan ke-6 bantuan rakyat Indonesia menuju Gaza, Palestina. Ini adalah barang bantuan yang akan kita kirim untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Semoga ini memberikan manfaat dan kita dukung terus saudara-saudara kita di Palestina sampai mereka. Bantuan ke Gaza dibawa masuk dengan menggunakan truk-truk kontainer dan digabungkan dengan bantuan internasional dari PBB, Program Pangan Dunia WFP, serta komunitas puslim Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Paket bantuan kemanusiaan yang telah disalurkan hingga saat ini berupa paket bahan pangan keluarga berupa tepung terigu, beras, gula, susu bubuk, daging kaleng, serta paket makanan anak-anak dan balita. Ekosulistio mengatakan peningkatan serangan udara dan darat di Gaza ikut menambah arus deras ribuan pengungsi Palestina menuju Yordania, ditambah lagi dengan penutupan pintu perbatasan Rafah di Mesir. Penambahan pengungsi menyebabkan antrian bantuan yang cukup panjang dan banyak yang tidak kebagian. Sementara serangan rumah-rumah sakit di Gaza juga menyebabkan ribuan pasien penderita penyakit berat harus segera dievakuasi ke rumah-rumah sakit di Yordania. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!